Honda merupakan produsen sepeda motor terbesar di dunia sejak tahun 1959 Dan juga menjadi produsen mesin pembakaran dalam terbesar dengan produksi lebih dari 14 juta unit tiap tahunnya Bahkan di Indonesia sendiri, pabrik motor asal Jepang ini menjadi yang paling dominan Dengan memproduksi sebanyak 5,8 juta unit per tahunnya Salah satu produknya yang paling banyak diminati adalah Afrika Twin Honda Afrika Twin sendiri merupakan sepeda motor yang dibuat dalam 3 versi Yaitu pada tahun 1988 dan 1989 sebagai XRV650 Kemudian pada tahun 1990 dan 2003 sebagai XRV750T Dan dari 2016 hingga sekarang sebagai CRF1000L dan CRF1100L Tapi dari kalian ada yang tau gak sih proses pembuatan motor Honda Afrika Twin tersebut? Nah jika kalian masih belum tau, Mimin bakal kasih tau kalian bagaimana proses pembuatan motor Honda Afrika Twin tersebut Mulai dari dimana letak pabriknya Bagaimana cara pembuatan mesin Bagaimana cara pemasangan rangka dan bodi Bagaimana cara pengecekan akhir Dan berapa harganya Honda Motor Company merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi sepeda motor, mobil, truk, hingga skuter Di balik itu terdapat sosok yang mendirikan perusahaan Honda tersebut Ialah Soichiro Honda Dari namanya kalian udah bisa tebakan mengapa perusahaannya diberi nama Honda Soichiro Honda sendiri berlatar belakang sebagai seorang insinyur Pada tahun 1948 Honda mulai memproduksi sepeda motor sebagai presiden Honda Corporation Honda mengubah perusahaan tersebut menjadi sebuah perusahaan multinasional berharga miliaran Yang memproduksi sepeda motor terlaris di dunia Untuk saat ini Honda juga memiliki beberapa saham Seperti yang berada di bursa saham Tokyo, New York Dan juga perdagangan di Osaka, Nagoya, Sapporo, Kyoto, Fukuoka, London, Paris, Swiss, hingga Indonesia Namun untuk letak pabrik motor Afrika Twin sendiri berkawasan di Tokyo Tepatnya berada di Minato, Tokyo, Jepang Nah setelah mengetahui letak pabriknya Kita akan beralih ke pembuatan mesin dari motor Honda Afrika Twin Untuk pembuatan mesinnya sendiri Afrika Twin hanya menggunakan sedikit mesin Dan lebih banyak menggunakan tenaga manusia Pemasangan mesin pun masih dikerjakan oleh tenaga manusia alias manual Meski begitu peran teknologi dalam pembuatan mesinnya juga memiliki peran yang penting Seperti memindahkan bagian-bagian mesin ke tahap selanjutnya Untuk mesinnya sendiri pada awalnya menggunakan mesin inline twin berkubikasi 988 cc Namun kini terdongkrek menjadi 1084 cc Tambahan turbo tersebut akan membantu mesin mengail tersi di putaran menengah dan tinggi Sehingga membuat motor lebih nyaman dikendarai satu ring jarak jauh Hal itu berubah berkat ubahan dari sisi panjang stroke yang sebelumnya 75,1 mm menjadi 81,5 mm Sedangkan untuk transmisinya Honda Afrika Twin terbaru ditawarkan dalam tipe 6-speed manual Dan DCT atau dual coach transmission Mesin baru motor ini juga lebih bertenaga dengan konfigurasi twin cylinder berpendingin cairan Mampu menghasilkan tenaga maksimal 75 kW pada 7.500 rpm Dan torsi 105 Nm pada 6.000 rpm Selain memiliki mesin yang canggih, motor ini juga memiliki bodi yang gak kalah keren lho Nah kira-kira gimana ya cara pemasangan rangka dan bodi motornya? Untuk bodinya sendiri, motor Honda Afrika Twin berjenis motor dual sport Sama seperti pembuatan mesinnya, pemasangan rangka dan bodi motor Afrika Twin juga masih mengandalkan tenaga manusia Misalnya pada pemasangan rangka dan mesin motor Untuk pemasangan bodi dan mesin dilakukan setelah rangka motor sudah rampung dikerjakan Bagian ini juga dikerjakan secara manual oleh tenaga manusia Mesin digunakan jika memasang ban motor dan memindahkan ke bagian selanjutnya Bisa dibilang kalau pemasangan rangka dan bodinya hampir dilakukan semua oleh tenaga manusia Wah keren banget kan? Untuk tipe rangka dari Honda Afrika Twin sendiri yaitu cradle semi ganda Rangka tersebut adalah rangka bag ganda dengan dudukan mesin tunggal Dengan ciri khasnya terdapat pada tulang punggung tunggal serta tulang penopang bawah tunggal Setelah semua komponen dirakit mulai dari nol hingga semua komponen terpasang untuk menjadi satu unit sepeda motor Honda Afrika Twin Selanjutnya motor akan melewati proses pengecekan kondisi Baik kelistrikan, kelengkapan unit motor, hingga motor betul-betul siap untuk didistribusikan Nah untuk proses tersebut dinamakan pengecekan akhir sebuah motor sebelum dipasarkan Untuk pengecekan akhirnya sendiri, motor Honda Afrika Twin tersebut akan dicek mulai dari mesin hingga bodi motor Sedangkan untuk pengecekan umum berupa kelengkapan unit, kondisi fisik, spion, kekencangan murbaut, pengereman, oli, klaksan, dan kondisi mesin Selanjutnya juga dilakukan pengecekan lampu pada motor Dipastikan seluruh lampu motor bisa menyala dengan normal, mulai dari lampu sen depan dan belakang Lampu rem hingga lampu depan kendaraan yang berfungsi sebagai penerangan sebuah motor Setelah itu motor akan dibawa di sebuah tempat untuk diuji coba Mulai dari kekuatan ban, mesin, hingga rem motor Kemudian motor akan dibawa ke tempat khusus untuk melewati beberapa medan Untuk melakukan pengecekan akhir motor sebelum didistribusikan Setelah diuji kekuatan motor, baru deh motor Honda Africa Twin siap buat dipasarkan Nah setelah melihat pengecekan akhir pembuatan mesin hingga pemasangan rangka motor Honda Africa Twin Kira-kira berapa sih harga dari motor Honda tersebut? Ada yang tahu? Oke deh Mimin kasih tahu Untuk harganya sendiri, Honda Africa Twin dibanderol dengan harga yang bervariasi Untuk Honda CRF1100L Twin manual dibanderol seharga Rp680 juta Sedangkan untuk Honda CRF1100L Africa Twin di City seharga Rp720 juta Dengan harga yang fantastis, kalian bisa menikmati beberapa fitur dari motor Africa Twin tersebut Yaitu fitur riding modes and wheelie control Yang terdapat pada stang dan akan mempermudah kalian para pengguna motor tersebut untuk melakukan pengaturan Misalnya mengatur torsi Ditambah lagi Honda Africa Twin juga dilengkapi dengan adanya sistem rem tambahan Berupa ABS dengan dua tipe yang ditawarkan yaitu off-road dan on-road Motor Honda Africa Twin juga menjadi salah satu kendaraan touring yang paling direkomendasikan Jadi buat kalian yang suka menjelajah ke berbagai tempat Terutama tempat-tempat yang memiliki medan yang sulit seperti pegudungan atau bukit Motor Honda Africa Twin satu ini cocok banget nih buat kalian So, gimana? Kalian tertarik gak sama motor Honda Africa Twin ini? Atau dari kalian udah ada yang punya motor adventure tersebut? Comment di bawah dong Semoga ulasan tadi bisa menambah wawasan kalian ya So, nextnya kita bakal bahas apa lagi nih guys Comment di bawah dong Thank you, that lovers Terima kasih telah menonton!